Pemerintah telah mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 akan dimulai akhir bulan Juni Apabila teman-teman tertarik untuk mendaftar CPNS maupun P3K tahun 2021 ini Sudah saatnya kita mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk seleksi CPNS dan P3K Mulai dari persyaratan umum yang tercatum di situs SSCASN Ataupun syarat khusus CPNS 2021 dari masing-masing kementerian Selain harus lolos seleksi administrasi dan serangkaian tes lainnya Salah satu yang dipersyaratkan sejumlah kementerian adalah peserta harus terverifikasi tufel Atau peserta harus melampirkan sertifikat tufel sebagai salah satu berkas persyaratan untuk pendaftar P3K atau PCPNS pada kementerian tersebut Lalu kementerian-kementerian apa saja yang mensyaratkan tufel akan kita bahas dalam video ini teman-teman Lengkap dengan kriteria skor minimalnya Oleh karena itu simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya Untuk mendukung channel edufo project untuk terus berkembang Oke teman-teman kita mulai informasinya Kementerian pertama yang mensyaratkan tufel sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 Yaitu kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau biasa kita sebut dengan PUPR Sejumlah 1048 formasi di kementerian PUPR memiliki syarat untuk melampirkan sertifikat tufel Paling lama 1 tahun dari tanggal pelaksanaan tes Sedangkan skor minimal yang disepersyaratkan yaitu 450 untuk tufel ITP atau PBT Dan 53 untuk tufel IBT Kementerian kedua yaitu Kemenko PMK atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pelamar semua jenis formasi dalam Kemenko PMK ini harus menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat tufel dengan skor minimal 450 Skor tersebut paling tidak setara dengan komputer-based tufel minimal 133 untuk tufel IBT Hasil tes tufel tersebut paling tidak dikeluarkan tidak lebih dari 2 tahun sebelum pendaftaran CPNS 2021 Kementerian ketiga yang mensyaratkan tufel yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau biasa kita sebut dengan Kemen Parekraf Kemen Parekraf juga mensyaratkan agar jajarannya mampu berbahasa Inggris dengan baik yang dibuktikan dengan hasil tes tufel Batas skor minimal tufel yang dipersyaratkan yaitu 400 sedangkan untuk IELTS minimal 5 Sertifikat tes tersebut sebaiknya diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga bahasa perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bahasa Inggris Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Pariindustrian Republik Indonesia atau Kemen Perin Tidak berbeda jauh dengan kementerian-kementerian sebelumnya Kemen Perin juga mensyaratkan jajarannya untuk tersertifikasi tufel Skor minimal yang ditetapkan untuk nilai tufel para peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau P3K di Kemen Perin adalah 500 Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM Kementerian ESDM juga mensyaratkan sertifikasi tufel dengan skor minimal yaitu 450 Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Luar Negeri atau Kemen Luw Sudah bukan rahasia lagi kalau kemahiran berbahasa Inggris wajib dimiliki oleh setiap pegawai di Kemen Luw Kementerian Luar Negeri mensyaratkan skor tertinggi tufel dibandingkan dengan kementerian lainnya yaitu sebesar 550 Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa masuk ke situs resmi Kemen Luw yaitu ecpns.kemenlu.go.id Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian PUMN atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Mau tahu berapa skor tufel minimal untuk mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Kementerian PUMN? Minimal skor tufel minimal yang ditetapkan yaitu 450 Kementerian yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemen Kominfo Pelamar untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan sarjana S1 dan pasca sarjana S2 Pada formasi umum, lulusan terbaik dan penyandang disabilitas wajib menyertakan sertifikat tufel PBT dengan skor minimal 450 Baiklah teman-teman itu tadi Kementerian-Kementerian di Indonesia yang mensyaratkan sertifikat tufel untuk melamar CPNS dan P3K 2021 ini Semoga informasi singkat ini bermanfaat dan membuat kita semakin semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 ini Bismillah, kita mendapatkan PIN P3K atau CPNS pada tahun 2021 ini Amin Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya Dan bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton